Mencari smartphone dengan spesifikasi tinggi seperti RAM 8GB dan penyimpanan 256GB di kisaran harga 1 jutaan memang bukan tugas yang mudah. Di pasar penuh dengan pilihan yang cenderung menawarkan spesifikasi yang lebih rendah untuk kisaran harga ini, mencari yang terbaik memerlukan sedikit lebih banyak usaha dan pengetahuan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pencarian kalian, kami telah menyusun daftar rekomendasi smartphone 1 jutaan dengan RAM 8x256GB terbaik menjelang akhir tahun 2024. Simak ulasan berikut ini untuk menemukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian. Yang pertama ada Redmi Note 13. Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawan, memberikan tampilan visual yang tajam dan jernih dengan refresh rate 120Hz yang membuat pengalaman scrolling dan gaming menjadi lebih lancar. Di jantung dari Redmi Note 13, terdapat prosesor Qualcomm Snapdragon 685 dengan kombinasi memori internal sebesar 128GB dan RAM 8GB. Kamera utama 108MP, sementara lensa 8MP ultrawide dan 2MP untuk depth sensor kamera depan 16MP. Redmi Note 13 ditenagai baterai berkapasitas 5000mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 33W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz. Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Di bagian kamera Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi, 2MP untuk depth sensor dan 0,08MP. Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan. Kapasitas baterai sebesar 5000mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti lebih lanjut dukungan pengisian cepat 33W. Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Aitel P65 dengan layar besar 6,7 inci yang menawarkan resolusi HD+, dan refresh rate 120Hz. Di bawah kapnya Aitel P65 didukung oleh chipset Unisoc T615 yang diproduksi dengan teknologi 12nm oleh TSMC. Dengan konfigurasi memori 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB Aitel P65 mampu menyediakan ruang yang luas untuk aplikasi foto dan media. Kamera belakang 50MP bersama dengan AI Lens sedangkan kamera depan 8MP ideal untuk selfie yang cerah dan jernih. Fitur-fitur seperti dual stereo speaker dan 3,5mm audio jack meningkatkan pengalaman multimedia, memberikan suara yang imersif baik saat menonton film atau mendengarkan musik. Kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 18W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Tecno Spark 20 series. Versi Pro ini dilengkapi dengan layar IPS LC diberukuran 6,78 inci dan refresh rate 120Hz. Sementara varian Tecno Spark 20 biasa cuma memakai refresh rate 90Hz. Versi Pro ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 sementara versi biasanya cuma pakai MediaTek Helio G85. Namun keduanya punya RAM 8GB dan memori internal 256GB. Pada sektor fotografi, Tecno Spark 20 Pro hadir dengan kamera belakang dual yang mencakup sensor utama 108MP sementara varian biasa cuma pakai kamera 50MP. Untuk selfie kamera depan 32MP memastikan gambar yang jernih dan berkualitas tinggi. Dengan kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 33W sementara varian terendah cuma 18W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Redmi 13. Redmi 13 dilengkapi dengan layar IPS LC diberukuran 6,79 inci FHD Plus yang mendukung refresh rate 90Hz. Smartphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra fabrikasi 12nm yang menawarkan kinerja cukup baik untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Redmi 13 hadir dengan 2 varian memori 6GB RAM dengan penyimpanan internal 128GB dan 8GB RAM dengan penyimpanan internal 256GB. Redmi 13 mengusung kamera utama 108MP selain itu terdapat juga sensor kedalaman 2MP untuk efek bokeh yang lebih baik. Namun kekurangan utama pada sektor kamera adalah absennya lensa ultrawide untuk selfie dan panggilan video terdapat kamera depan 13MP yang menghasilkan gambar cukup baik. Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5030mAh fitur pengisian cepat 33W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Aitel P55 NFC. Model ini dilengkapi dengan layar IPS LC di 6,6 inci yang mendukung refresh rate 90Hz. Ditenagai oleh prosesor Unisoc T606 fabrikasi 12nm pilihan memori internal yang tersedia adalah 128GB dan 256GB yang keduanya mendukung RAM 8GB. Dari sisi fotografi Aitel P55 NFC tidak mengecewakan dengan konfigurasi kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depan 8MP cukup memadai untuk selfie dan panggilan video. Salah satu kelebihan utama dari smartphone ini adalah kapasitas baterai yang besar 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 18W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Redmi 14C. Redmi 14C hadir dengan layar IPS LC di berukuran besar 6,88 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan detail. Di bawah kapnya Redmi 14C ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G81 Ultra yang dibuat dengan teknologi 12nm berkat dukungan RAM 6GB atau 8GB. Redmi 14C menawarkan 2 varian memori internal yaitu 128GB dan 256GB memberikan banyak ruang untuk menyimpan aplikasi foto video dan data lainnya. Dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang utama adalah 50MP kamera, kedua adalah sensor kedalaman 0,08MP. Untuk selfie terdapat kamera depan 13MP yang cukup mumpuni, kapasitas baterai 5160mAh dukungan pengisian cepat 18W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Aytel RS4. Aytel memperkenalkan Aytel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz. Aytel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih. Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien. Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB. Aytel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail. Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight. Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti. Yang kesembilan ada Tecno Spark 30C. Dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci dan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G81 tersedia dalam pilihan memori internal 128GB dan 256GB serta RAM 4GB, 6GB atau 8GB. Kamera belakang ganda dengan sensor utama 50MP dan sensor kedua 0,08MP menangkap detail gambar dengan sangat baik. Sementara kamera depan 8MP cukup mumpuni untuk selfie atau video call. Kapasitas baterai 5000mAh dukungan pengisian cepat 18W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesepuluh ada Poco C65. Layar IPS LCD 6,74 inci Poco C65 dengan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman visual yang mulus dan menyenangkan sangat cocok untuk browsing streaming atau gaming. Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G85 prosesor ini yang dikombinasikan dengan RAM 8GB memori internal sebesar 256GB. Dari segi fotografi, Poco C65 dilengkapi dengan sistem kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 50MP yang menangkap detail dengan sangat baik dan sensor kedua 2MP. Kamera depan 8MP cukup mumpuni untuk selfie yang jernih dan panggilan video. Baterai 5000mAh dan dengan dukungan pengisian cepat 18W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang terakhir ada Infinix Hot 40i. Infinix Hot 40i dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,56 inci yang mendukung refresh rate 90Hz, menawarkan pengalaman visual yang lancar dan responsif. Di bawah Cup Infinix Hot 40i ditenagai oleh prosesor Unisoc T606 yang dibuat dengan teknologi 12nm. Dibantu dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB, smartphone ini menawarkan ruang yang cukup besar untuk aplikasi dan media tanpa kekhawatiran kehabisan memori. Dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 0,08MP. Kamera depan 32MP juga mengesankan menawarkan selfie yang jernih dan cerah. Kapasitas baterai 5000mAh fitur pengisian cepat 18W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Itulah rekomendasi smartphone 1 jutaan dengan RAM 8GB dan memori internal yang luas antara 128GB hingga 256GB. Yang bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda di penghujung tahun 2024. Dengan kemampuan yang ditawarkan di kisaran harga tersebut, smartphone ini tidak hanya mendukung kegiatan sehari-hari, tapi juga memberikan keleluasaan lebih untuk menyimpan berbagai data dan aplikasi.